Halo teman-teman kembali lagi di channel DK Ponsel Di video kali ini aku barusan beli handphone second lagi yaitu ada OPPO F7 Jadi ini adalah pengeluaran tahun 2018 bulan Maret Jadi sudah 3 tahun lebih ya teman-teman Dan ternyata handphone OPPO F7 ini sekarang harga bekasnya sudah turun banget Sekarang aku barusan beli yaitu cuma Rp1.400.000an saja Dan kita mau cek untuk isi dalamnya ya Isi dalamnya ini masih layak nggak dipakai di tahun 2021 ini Sebenarnya kalau dilihat dari RAMnya ini RAMnya juga besar banget RAM 4 internalnya 64GB teman-teman Jadi sangat menurut saya masih layak banget dipakai di tahun 2021 ini Karena dia masih pakai RAM 4 dan memorinya juga 64GB Jadi daripada kita lama-lama kita bahas yuk untuk F7 ini Jadi buat teman-teman yang belum tahu untuk OPPO F7 Ataupun mungkin teman-teman yang mau beli OPPO F7 Jadi untuk tampilan dashboard depannya seperti ini Ada tulisan logo OPPO hijau seperti ini Dan di sini ada tulisan F7 dan yang diunggulkan yaitu kameranya 25MP Terus di sini ada gambarnya dari OPPO F7-nya tersebut Kalau di samping kanan yaitu ada logo OPPO Di atas kosong, di kiri ada logo OPPO dan di bawah kosong Kalau di belakang sini yaitu ada sedikit bocoran spesifikasi ya teman-teman Ini adalah 25MP front camera Terus mempunyai RAM 4 internalnya 64GB Dan untuk ukuran layarnya yaitu sebesar 6,23 inci full HD plus super full screen Dan deseknya dia pakai glossy and unik Ini kita dapat yang warna hitam Jadi daripada kita lama-lama langsung saja Apakah kita masih mendapatkan handphone dengan kondisi yang komplet Ataupun mungkin ada minusnya Kita cek ya teman-teman Jadi di sini kita nemukan yaitu logo OPPO lagi Di sini OPPO, OPPO kosong, kosong dan di bawah ini kosong Oke langsung saja kita buka untuk handphonenya Buat teman-teman yang mau beli ini harganya sudah turun banget Sekarang tinggal 1.300.000 sampai 1.400.000 sudah dapat F7 RAM 4 internalnya 64GB Jadi di sini kita langsung nemukan handphonenya Kita nyalakan terlebih dahulu Oke sambil kita nunggu nyalakan Kita cek untuk isi dalamnya ya teman-teman Di sini kosong Oke kita masih nemukan kartu garansi atau komuga Nah di sini kita tidak menemukan sim injektornya Sudah hilang ya teman-teman Sudah tidak ada di sini kita masih nemukan kartu garansi dan nota Jadi ini ada kartu garansinya ya Masih aman lah kalau dipakai ini kartu garansinya dulu Dan kita masih menemukan yang namanya nota teman-teman Ini pembelian bulan kapan ya ini teman-teman Ternyata ini pembelian bulan 8 Bulan 8 tahun 2018 ini teman-teman Bulan 8 tahun 2018 dan harganya itu 4 juta Ini dulu berarti harganya 4 juta tahun 2018 Dan sekarang sudah turun cuma 1.300.000 sampai 1.400.000 teman-teman Jadi sudah turun banyak banget 70% mungkin bahkan Sekarang tinggal 1 jutaan Dan kita masih nemu ya itu namanya chest dari OPPO-nya seperti ini Yang kita dapatkan Ya kelihatan ya teman-teman Terus di sini kita nemu kabel data Kabel datanya ini kelihatannya bukan orinya ya teman-teman Kalau orinya OPPO nggak gini Ini adalah KW Seperti ini Ini KW Kita nggak dapat orinya Terus di sini kita ada Sebenarnya untuk OPPO F7 ya Buat teman-teman yang mau beli second Ini ada masukan Untuk OPPO F7 ini sebenarnya ada handfree-nya Ataupun ada headset-nya Dan di sini kita tidak mendapatkan Jadi ini ada tempat adapter Di sini tempat adapter Tempat kabel data Dan di sini ada tempat buat handfree Ataupun headset Jadi ini kita tidak mendapatkan juga Jadi yang minusnya di OPPO F7 ini Yang pertama tidak ada headset-nya Kabel data tidak ori Tidak ada sim tray-nya Ini tusuknya nggak ada juga Dan yang terakhir nggak ada pelindung belakangnya Jadi ini kita tidak dapatkan Dan ini mungkin adalah harga dari tokonya ya teman-teman Kita klentak terlebih dahulu Jadi buat teman-teman yang mau beli Ini rekomendasi banget Karena harganya murah Dan mempunyai kamera yang cukup tajam banget Kita bahas dari belakang ya teman-teman Buat teman-teman yang belum tahu OPPO F7 tampilannya seperti ini Kayak ada corak-coraknya gitu ya teman-teman Nah ini kelihatan dikit ya Kayak ada corak-coraknya kotak segitiga gitu Nah disini dia mempunyai satu kamera saja di belakang ya teman-teman Seperti ini Jadi ini single camera Yaitu beresolusi 16MP ya teman-teman Ini yang mega besarnya itu malah kamera depannya ini Yaitu beresolusi 25MP Tapi kita bahas untuk yang belakang dulu Jadi ini 16MP untuk kamera utamanya Dan ini ada lampu LED Dan disini ada finger pin Untuk keamanan Dan disini ada logo OPPO Kalau disamping kanan ini Ada tombol on off Sama buat sim Sim injector Jadi kita cek terlebih dahulu Pakai tusukku ya Untuk OPPO F7 ini Masih bisa dikasih memori tambahan Ataupun enggak Dan ternyata ini ada 3 slot ya Sim 1, Sim 2 Dan masih bisa dikasih memori tambahan Teman-teman Jadi masih aman banget lah Walaupun Sudah memakai RAM 4 Intranya 64GB Kalau di atas kosong Di samping kiri ada tombol volume Dan di bawah sini ada Speaker Buat chest handphone Dan buat headset Ini ada 3 lubang ya Speaker Speaker Headset Sama chest Nah untuk kondisinya Seperti ini Agak jamur-jamur gitu ya Teman-teman Ya kondisinya Seperti ini Agak jamur-jamur gini Ya kalau untuk OPPO F7 ini OPPO F7 OPPO F9 OPPO A5S Apalagi OPPO yang A3S Buat teman-teman Yang pakai OPPO A3S Kalian bisa komen di bawah Pasti handphone kalian Belakangnya ini ada jamurnya Aku yakin Entah itu OPPO A3S OPPO A5S F7 F9 Itu semuanya Rata-rata ada jamurnya Teman-teman Gak tahu kenapa Mungkin dari bahannya Ataupun gimana Dan sampai sekarang Belum ada yang bisa Nemu cara menghilangkan jamur Kalian yang punya Pasti langsung Oh iya gitu Langsung kalian cek Pasti ini ada jamurnya Terus kita bahas yang depan Ya teman-teman Jadi untuk OPPO F7 ini Dia mempunyai Selfie kamera Yang beresolusi 25MP Jadi sangat Bagus banget Buat teman-teman Yang suka Foto selfie ya Mungkin Dan Untuk layarnya Ini ukurannya 6,23 inci ya Seperti ini Kayak iPhone gitu Mewah banget sih Untuk F7 ini Seperti ini Kalau dipegang Dan Ini kita bahas Untuk Androidnya Ini dia pakai Android Oreo 8.1 ya Dan untuk Chipsetnya Ini dia pakai Masih Mediatek Helio P60 Dan untuk GPU nya Dia pakai Mali G72 MP3 Ini jadi Masih Android yang lama ya Masih seri P P60 Tapi ya Ini masih layak banget Kalau dibuat Di tahun 2021 Ini teman-teman Kenapa? Karena dia masih Memakai RAM 4 Internal nya 64GB 64GB Walaupun Androidnya Masih 8GB Dan Untuk Apa ya Mungkin Chipsetnya Masih rendah sih Tapi ya Kalau untuk Bermain social media Dan game-game Offline aja Ini masih layak Banget sih Tapi kalau Untuk dibuat Game-game Yang agak Ngebut Ini masih Kurang ya Teman-teman Karena ya Itu tadi Masih pakai Android Oreo Yang pertama Yang kedua Yaitu Masih pakai Chipset Mediatek Helio P60 Jadi walaupun RAM besar Tapi kalau Chipset Rendah Itu ya Ngaruh Teman-teman Jadi ya Kalian pasti Tau lah Baik teman-teman Yang mau beli Handphone nya Dimana sih Kalian bisa langsung Cek di Itu teman-teman Facebook Jadi kalian Buka Facebook Saja Dan kalian Cari di Marketplace Jadi disitu Kalian langsung Tinggal ketik Oppo F7 Nanti keluar Orang-orang Yang jual Oppo F7 Di sekitar Rumah kalian Jadi caranya Mudah banget Kalau buat teman-teman Yang mau beli Second ya Kalau harga Second nya Yaitu di kisaran 1.300.000 Sampai 1.400.000 Kalau kalian Belinya 1.500.000 Itu kemahalan Teman-teman Kemahalan 100.000 Kalau rata-ratanya Kalau handphone Second Oppo F7 Itu RAM 4 internalnya 64GB Itu cuma 1.300.000 Sampai 1.400.000 Itu kalau Kondisinya Full set Ataupun Ada CES ORI Kabel data ORI Headset ORI Semuanya ORI Belum pernah Ganti LCD Itu masih Harganya Cuma segituan Tapi kalau Sudah Ganti LCD Terus Ganti Baterai Ganti Ini Sebenarnya Harganya Lebih murah Lebih murah Lagi Maksudnya Teman-teman Jadi Semua itu Tergantung Dengan kondisi Dan Kelengkapan Sebenarnya Ini berarti Sudah turun Berapa Ya Kalau 1.300.000 Harga Barunya Dulu 4.000.000 Berarti Sudah turun Di 2.700.000 Wow Sudah turun Drastis Ini Masukan Akhir Bulan Nanti Siapa Tahu Awal Bulan Kalian Ada 1.000.000 Kalian Bisa Beli Untuk Oppo F7 Murah Banget Untuk Kapasitas Baterainya Juga Lumayan Besar 3.400.000 Untuk Oppo F7 Jadi Teman Teman Yang Suka Bermain Social Media Ataupun Dibuat Kerja Ini Masih Cocok Banget Soalnya Dia Juga Masih Adem Kalau Menurut Saya Kalau Chipset Mediatek Itu Daripada Snapdragon Walaupun Lebih Cepat Lebih Panas Biasanya Kalau Untuk Mediatek Lebih Adem Dan Di Baterainya Lebih Awat Mungkin Itu Saja Yang Aku Bahas Tentang Oppo F7 Ini Kasih Informasi Baik Teman Teman Kalau Harganya Sudah Turun Jadi Aku Tadi Barusan Beli Akhir Akhir Bulan Apa Ini Agustus Aku Barusan Beli Ini Harganya Cuma 1.300.000 Kalau Mungkin Jualnya Nanti 1.400.000 Tapi Kalau 1.400.000 Kata Sudah Nggak Mungkin Sudah Kemahalan Karena Handphone Sekarang Sudah Dapat Baru Mungkin 1.500.000 Sudah Dapat Rampat Seperti Redmi 9C Harga Barunya 1.500.000 Sampai 1.600.000 Sudah Dapat Baru Garansi Satu Tahun Nah Sedangkan Ini Bekas Walaupun Cipset Sebenarnya Lebih Di Atas Redmi 9C Kalau Untuk Masalah Kamera Masalah Lain-lain Masih Unggul Untuk F7 Masih Jauh Kalau Untuk 9C Ya Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Tentang Oppo F7 Ini Kalau Ada Salah-salah Kata Mohon Dimaafkan Kalau Ada Kekurangan Ataupun Kelebihan Kata Mohon Dimaafkan Dan Terima kasih Yang Sudah Menonton Fini Sampai Akhir Semoga Selalu Di Masa Pandemi Ini Dan Sukses Terus 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 Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Baik Teman-teman Yang Mau Request Mau Cek Harga Second Apa Ataupun Mungkin Baru Nggak Apa-apa Kalau Baru Nanti Kita Unboxing Juga Jadi Kalian Request Apa Insyaallah Kita Langsung Buatkan Videonya Mungkin Itu Saja Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Sampai